halo halo cek 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 12 cek 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 12 cek oke lancar aja suaranya guys guys nah inilah setupnya setupnya sederhana di belakang saya ada green screen halo guys welcome back to my channel oke guys jadi di video kali ini saya akan kasih tutorial cara streaming menggunakan prism live nah kenapa bang gak pakai streamlab gak pakai omelette arcade bang karena saya karena saya suka nyoba-nyoba aplikasi streaming mungkin kedepannya saya juga pakai aplikasi streaming yang lain lagi guys jadi disini saya ngasih tutorial menggunakan prism live ini ini aplikasi keren banget guys keren pakai banget guys bagusan streamlab bang ya itu masing-masing lah cuman disini kenapa saya merekomendasikan ini karena aplikasi ini sangat bagus untuk pemula settingnya yang gak terlalu ribet cara streamingnya gak terlalu gak terlalu ini itunya langsung stream langsung tap langsung streaming kalau kita pakai streamlab pakai omelette arcade mungkin agak sedikit ribet mungkin agak sedikit ribet mungkin yang paling ribet itu streamlab aplikasi terpavorit orang banyak kalau di aplikasi di omelette arcade masih mending cuman ya masih ada kekurangan dari segi kameranya nah di prism live ini prism live ini aplikasi ini aplikasi yang yang sangat saya rekomendasikan untuk para streamer pemula karena aplikasi ini dengan punya banyak fitur bahkan bisa hampir menyamai kualitas PC guys hampir sama dengan PC seperti yang kalian baru lihat di opening video ini nah dan caranya bagaimana di sini saya awali dari sini dulu ya saya dari dari seperti biasa dari playstore dulu nah di sini aplikasi tab aja namanya prism live nah ini prism live studio nah nih gak fokusnya nah prism live studio ini developernya nevercore nevercore corporation nah jadi ini guys nama aplikasinya prism live studio ini versi yang terupdate yaitu terakhir update 13 Agustus 2021 kemudian versinya 3.0.2 3.0.2 ya nah terus langsung aja kita buka guys ya ini kalau saya asumsikan kalian sudah download guys buka nah nanti akan muncul seperti ini nah muncul seperti ini saya balikin aja nah kameranya nah dia tampilannya ini memang kayak gini nah saya sarankan kalian merengkan dulu handphonenya nah seperti ini kalian merengkan handphonenya disini saya jelaskan fiturnya guys bisa flashcam nya dari mana saya jelaskan kalian tab yang ini guys ya yang yang atasnya ini yang screencast ini nah disini kemudian kemudian settingnya tab yang tiga tiga titik ini titik tiga ini nah disini ada mikrofon mikrofon saya nah saya jelaskan yang penting pentingnya aja guys mikrofon kemudian disini kamera pro kita skip aja kemudian disini chroma key guys chroma key nah ini yang buat kita bisa streaming jadi background kita gak keliatan kayak gitu guys kalau kita aktifin nih contohnya nih kasih lihat aja nih sekalian nah ini kan hijau nih kalau saya aktifin nah langsung berubah jadi hitam nanti ini background hitam ini ya jadi latar latar belakang kita itu jadi jadi game aja jadi yang keliatan cuman kita guys jadi kayak gak ada keliatan latar belakang kita entah lagi main dimana gak keliatan kita persis ada di dalam game seperti youtuber 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 atau streamer streamer kayak gitu kan yang terkenal terkenal itu nah disini abis itu kalau udah ini diaktifin kita keluar dulu kemudian kita geser ke kanan nah saya bawahin dulu nah disini ada ada media ada musik ada teks ada gawit gawit ini aktifin guys ya buat chatnya guys nah gawit obrolan prism ini aktifin ini sudah saya aktifin disini punya saya nih guys nih jadi kalau kalian chat itu bisa keliatan guys dijamin 100% keliatan no hoax no tipu-tipu lah nah ini aktifin kemudian ini teks saya bikin teks disini saya masih kurang paham kenapa ini bisa ketika streaming gak keliatan ini fungsinya hampir sama kayak yang di aplikasi lain jadi disini ada kita kasih nama misalnya nih taruh disini kemudian ini chatnya chatnya kita taruh dimana di sini nah kalau agak mengganggu kita kecilin disini disini atau dimana kita maunya seperti itu guys nah contoh chatnya setupnya nah setting di hp-nya kayak gini aja guys kemudian kita pilih yang ini ini tadi kemudian langsung aja live streaming ini tab yang ini nah disini pilih akun kalian nanti kalian bisa ini bisa pilih login dulu mau di facebook atau di youtube gitu kan disini saya sudah login menggunakan akun facebook saya guys nah disini saya bisa pilih pakai halaman juga bisa tapi saya pakai ini aja biar 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 gak public jadi cuman hanya jadi cuman saya aja yang bisa lihat streamingnya nanti soalnya ini cuman buat coba-coba nah disini jadi kalian bisa tab facebook atau youtube kalian kemudian kalau udah settingannya roby nah oke disini bikin judulnya judul streamingnya apa streaming coba kemudian disini nah ini guys bagus nih guys ini intronya intronya guys jadi kalau kalian atur intro ini harus di up di masukin disini media tadi guys media ini tadi pilih pilih yang mau kita buat menjadi intro sebelum nah contoh seperti ini aja guys ya saya pakai ini aja nih nah ini aja nah udah seperti itu balik ke geser ke kanan kita tap ini atur intro nah ini pilih intronya ini guys mau berapa detik bisa diatur atau intronya juga bisa kita buat yang video ya guys ya yang video juga bisa nah selesai kemudian kita kalau mau langsung streaming langsung tap aja disini tapi saya kasih lihat dulu untuk settingan colok menyoloknya ya guys ya agar suara kalian bisa kedengar di aplikasi di ini nanti di streamingnya nanti nah jadi disini saya jelaskan nah kita itu streaming menggunakan aplikasi frism live saya jelaskan sekali lagi nah kita streaming menggunakan frism live pakai HP ini ini kemudian kita buka apower mirror ketika screencast kita buka apower mirror jadi ketika kita tap apower mirror kita gunakan HP ini HP yang lain tapi saya pakai HP yang ini gunakan HP ini kemudian HP ini saya gunakan untuk nge-game dan layarnya saya kirim ke HP ini sehingga streamingnya streaming frism live nya di aplikasi apower mirror ini nanti guys jadi kalau kalian yang sudah lama di channel ini kalian bakalan ngerti maksud saya seperti apa streamingnya jadi kirim gambar dari sini buat main game transfer melalui apower mirror prism live nya live on on air on air lagi live streaming nya mulai kemudian buka di apower mirror jadi layar di HP ini masuk ke HP ini kemudian prism live ini menyiarkan streaming kita jadi dia menampilkan aplikasi apower mirror dan apower mirror tadi hasil kiriman dari layar dari HP yang ini guys gimana ya jelasinnya semoga kalian ngerti lah maksud saya guys kalau banyak kendala disini ketika menggunakan apower mirror suaranya gak masuk internal internal audio gak masuk internal audio disini saya akan jelaskan bagaimana cara agar internal audionya bisa masuk kemudian suara open mic kita juga masuk ketika mabar suara kita masuk suara kawan kita masuk saat mabar nah akan saya jelaskan disini sebentar saya ambil nah alat-alatnya apa aja yang kita perlukan nah yang pertama adalah yang pasti headphone guys pakai headset biasa juga bisa kemudian microphone condenser nih kalian bisa pakai clip on yang harga 5 ribuan juga bisa untuk micnya cuman biar suaranya lebih bagus bisa beli yang bagus aja sekalian jadi suaranya juga lebih jernih tapi kalau gak ada juga gak apa-apa kita pakai yang clip on juga udah bagus sih asal clip on jangan yang terlalu ini ya biasanya clip on itu ada yang bagus ada yang gak bagus suaranya nah kemudian sound card P8 Tuffwear nah ini ini sorry ini sudah jarang dipakai jadi banyak debu guys nah sound card ini dia satu paket sama kabel ini guys ada dua kabel bahkan ada tiga kalau gak salah nah dalam paket pembeliannya ini saya jelaskan cara coloknya dimana guys nanti mungkin di saat live saya jelaskan lagi tepat colokannya soalnya HP nya cuman ada dua nih guys jadi agak susah saya ngerekamnya juga jadi yang pertama disini sound card nya sound card nya ada colokannya banyak nih jadi disini ada live 1 nah kita tuduh poin aja biar agak cepat videonya live 1 kita colokin disini nah colokin disini kemudian nah ini nanti colokan live 1 dicolokin ke HP yang streaming yang streaming ini nah saya nanti streaming menggunakan HP ini nah kabel yang kabel yang satunya colokin di accompany instrument nih accompany instrument colokin disini nah colokin disini colokin dan sambungkan ke HP yang ini nanti saya kasih lihat ya waktu live ya colokin ke HP ini HP yang saya gunakan untuk nge-game dan microphone condenser nya mic condenser nya colokkan 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 ke ini ke mic condenser ini ini colokin disini nah colokin disitu kemudian yang terakhir headphone nya atau headset nya ini saya punya 3 kabel kalau yang kayak gini kalian ambil yang hijau nya guys ya kalian ambil yang hijau nah yang hijau masukin ke lubang headset ini guys nah nah situ nah kayak gitu guys kalau udah kayak gini ee saya yakin hasil streaming kalian kalau kalian udah mengikuti langkah ini ini nanti apowormirror kalian di aplikasi apowormirror ini nanti suara suara game kalian suara kalian udah masuk juga guys jadi jadi maksudnya kalian main game disini suaranya masuk ke hape ini guys masuk ke hape ini jadi udah aman sekarang kita kembali ke aplikasinya guys nah kita pilih kita langsung nah kayak gini kayak gini ya nah untuk memulai streaming nya kalian tap yang ini guys yang ini ini agak ini warnanya guys ya nah tap ini tap ini ini kemudian mulai sekarang setelah mulai sekarang kalian pilih langsung buka disini nah nanti mirror menggunakan hape ini guys jadi saya langsung aja guys ya saya transferin ke situ akhirnya saya langsung transferkan ke hape ini layarnya kalau kalian belum paham nanti nonton aja video saya yang sebelumnya soal live streaming apowar mirror ini oke langsung aja ke contoh hasil streaming nya guys tapi sebelum lanjut subscribe dulu ya guys dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian dapat info terupdate dari channel ini jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian nah coba open mic open mic iya oh kedengeran berarti suara berarti suara kita nih kedengeran lah oke oke bentar tekan kameranya nah oke kita coba main di brawl lah coba sekalilah ini bisa ini bisa itu pilih salah satu saya coba kamu ngomong pang ini aku nih bebas ya pilih salah satunya ternyata gak terlalu pul kameranya bisa green screen nya kekecilan oke jadi ini bisa kayak gini guys nah bisa dibesarin kameranya ini ada kolom komentar disini silin silin apa mainnya nih main dia nih main di satu lain sampai sampai habis satu satu ini hehehe hehehe astaga cak cek cek 12 cek cek 12 cek 12 Cek coba ngomong coba ngomong halo 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 gitu cek cek halo halo cek 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 rp12 cek 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 12 cek cek oke lancar aja suaranya guys guys cek 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 sudah simpan kenapa kenapa simpan Astaga ada bagus gak main gak bagus gak main apakah 54 enggak kenapa buat kita jual oh kira-kira jaringannya lancar pakai itu jaringan jilongnya astaga jilong iya baby where are you mati iya kalau oke guys jadi begitulah Oke guys jadi seperti itu bermain menggunakan aplikasi akan aplikasi prism live jadi ini background saya ini kayak green screen ini warna hijau jadi karena fitur di aplikasi ini ini ada chroma kini sebentar saya pakai buat kasih lihat contohnya nah saya menggunakan ini guys pakai prism live jadi susunannya seperti ini di sini adalah HP untuk streamingnya jadi ini HP untuk streaming HP ini untuk streaming kemudian untuk menghubungkannya di sini ada soundcard software p8p8 jadi disini ini tadi sesuai dengan susunannya ini adalah live satu jadi mungkin kalau kalau dibeli ini murah aja guys ada sekitar kalau kemarin saya beli itu paket sama mikrofon dan segala macam ini sekitar 400 sampai 500 kalau nggak salah di shopee Nah jadi seperti ini susunannya di sini kan ada live satu nih nah live satu ini masuk ke live satu masuk ke HP yang melakukan streaming menggunakan prism live seperti tadi Nah kemudian eh yang ini bagian accompany instrumen ini di dihubungkan di colokin ke HP ini ini guys nah HP 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 yang buat saya main game nah kemudian di sini ada ada mic condenser yang saya pakai sekarang nah nih di sini eh sampai kabelnya sampai bawah terus sampai sini guys nah kemudian yang terakhir headphone atau earphone kita yang kita gunakan colokin di headset ini guys nah di sini di headset saya nggak bisa ini ya terlalu jelas soalnya nah disini jadi settingan seperti itu dua HP aja kita sudah bisa streaming seperti yang menggunakan PC soalnya ini sudah bagus sih kualitas gambarnya ah by the way saya menggunakan apa yang saya gunakan untuk bermain game adalah Oppo Reno5 app sedangkan yang memutar streaming saat ini Oppo Reno5 dan bea setupnya seperti ini kurang lebih biasa bentar saya ambil posisi dulu simpel sebenarnya jadi seperti ini nah setupnya nah background saya sekarang sebenarnya baju saya ini hijau cuman agak tua jadi karena settingannya agak tua jadi yang ditangkap hijau seperti itu guys nanti bisa sih sebenarnya kalian menggunakan warna lain tapi alangkah lebih bagusnya menggunakan warna hijau atau biru nah inilah setupnya setupnya sederhana di belakang saya ada green screen itu saya beli sekitar seratusan eh sekitar Rp60.000 guys sekitar Rp60.000 di Shopee itu saya jepitin di banner saya jepitin di banner situ kalau bisa kalian cari yang agak lebih besar sedikit guys soalnya 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 tadi kalau ketika saya live nih kalau saya geserin sedikit ke atas layar ini kamera ini di hasilnya akan ada nah bagian putih di atas ini itu bagi harmonikador di belakangnya nah nah jadi agak sedikit kesulitan tadi guys bagian itunya karena kekecilan green screen nya saya balik lagi Oke guys saya rasa eh udah lumayan jelas saya jelasin videonya saya jelasin tutorialnya semoga kalian paham dengan penjelasan yang saya jelaskan disini rasa sudah sampai disini dulu video kita kali ini terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai habis video ini ini semoga bermanfaat sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye-bye jangan lupa subscribe guys bye-bye